Sampai saat ini seperti apa Budirut, apakah mereka sudah hampir setara atau bahkan sudah melebihi dari lapak mereka sebelumnya yang dipasarannya itu Budirut? Kalau mereka sih mengharapnya mungkin ya sudah apa yang dilakukan oleh pemerintah kota itu sudah mereka diterima, ya kan? Hanya mungkin di Mambu itu kalau hujan juga katanya, tapi kita selalu mengantisipasi hal-hal tersebut. Jadi kalau ada keluhan dari pedagang, kita langsung respon gitu. Langsung bergerak. Nah Ibu, ini bisa digambarkan sedikit Bu, ini kan revitalisasi pasar anyar, mungkin bisa digambarkan nantinya ada fasilitas apa saja. Ketika sudah direvitalisasi? Ya, kalau setelah revitalisasi ini yang disiapkan oleh kita bahwa kita menyiapkan seperti zona, zonasi-zonasi. Karena tidak bisa disatukan antara zona basah dengan zona kering. Terus kedua, fasilitas yang di bagian bawah itu khusus untuk zona basah. Yang lantai dua untuk zona kering. Zona kering, mask, pakaian, dan lain-lain. Dan untuk yang lantai tiganya, nanti selain ada sarana olahraga, yang dulunya kan ada badminton ya di situ, bulu tangkis, naskap. Juga ada galeri pariwisata, terus nanti ada semuanya di area itu hampir ada nanti kita buat mural, kita siapkan tempat-tempat mural. Terus untuk iklan seperti pasang-pasang billboard itu sudah tidak hanya kayu atau besi yang sembarangan, tapi kita sudah siapkan, tertata dengan rapi. Jalan T3 juga ada mau pelayanan publik kayaknya ya? Oh iya, pelayanan publik juga akan tersedia seperti pembuatan SIM, terus pembayaran PBB, dengan ada kita koordinasi dengan bank-bank lain. Berarti artinya jalan T3 sendiri akan terus luas gitu, bu ya? Tidak terisi dengan... Yang kios-kios seperti itu tidak. Akan kosong plong gitu, bu ya? Insyaallah. Di luar fasilitas mungkin ada akses.